. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banten, mengadakan forum konsultasi publik untuk memperkuat pelayanan, yang mana kegiatan ini berlangsung di ruang auditorium RSUD Banten Cipocok Jaya, kota seerang Provinsi Banten, pada Kamis 27 Juni 2024. Diketahui, langkah-langkah penguatan pelayanan di RSUD Banten ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran, instalasi gawat darurat, layanan apotek, laboratorium, poli rawat jalan, semua instalasi, hingga fasilitas parkir dan fasilitas umum lainnya di RSUD Banten. Direktur RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik yang mengharuskan penerapan standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Dia menjelaskan, bahwa pelaksanaan konsultasi publik ini melibatkan diskusi, pemaparan materi, serta penerimaan komentar dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik di RSUD Banten, dan ia juga menyampaikan niatnya untuk terus membawa RSUD Banten menuju pelayanan yang prima. Selain peningkatan pelayanan, mereka juga berupaya untuk menjadikan RSUD Banten lebih ramah dan amanah. Pelaksana harian Sekda Banten, Ibu Hajah Virgo Janti, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Hajah Ati Pramudji Hastuti, serta perwakilan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten turut hadir dalam kesempatan tersebut. Virgo Janti menyampaikan bahwa, layanan publik harus diberikan dan menjadi hak masyarakat untuk menerima layanan prima dari pemprov Banten. Sebagaimana diharapkan seluruh lapisan masyarakat? Dia menambahkan bahwa, forum konsultasi publik sangat penting, dan fokus akan diberikan pada unit layanan yang kurang baik untuk ditingkatkan, serta diupayakan adanya inovasi sehingga masyarakat dapat merasakan layanan prima dari pemprov Banten. Tentunya kita membutuhkan masukan-masukan apa yang sekiranya perlu diperbaiki, dipertahankan yang sudah bagus, yang masih kurang diperbaiki. Tadi saya berpesan di sana, berikan masukan yang, di mana unit layanan yang masih kurang baik. Karena kan nggak bisa kalau bilang layanan tidak baik. Karena kan ada indikator-indikator di sana kan banyak unit-unit kerja yang memberikan layanan di rumah sakit ini. Nah, tentunya baik itu misalnya unit rawat jalan, unit rawat inap, nah di rawat jalan juga kan ada klinik-klinik, klinik mana yang nggak bagus, apakah klinik mata, klinik dokter, misalnya dokter gigi, atau penyakit dalam, misalnya kan ini akan kalau semakin detail kan kita semakin enak memperbaikinya. Tapi jangan menggeneralisasi semuanya gitu kan. Ya kalau misalnya jelek pelayanan di rumah sakit umum daerah, nggak akan banyak ini mobil-mobil yang parkir ya, pada berobat. Nah gitu ya, nah ini tentunya dengan adanya informasi yang jelas dan terukur dari masyarakat, ini juga akan sangat dibutuhkan dalam rakyat kita memperbaiki layanan mana yang kiranya belum dianggap baik. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, menjelaskan bahwa ada sembilan layanan yang menjadi perhatian RSUD Banten, untuk terus ditingkatkan, yaitu standar pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, ICU dan ICCU, instalasi bedah sentral, forensik mediko-legal, instalasi laboratorium dan bank darah rumah sakit, instalasi farmasi dan gas medis, serta instalasi radiologi. Dia menekankan bahwa, selain melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit, perbaikan layanan juga menjadi perhatian pemprov Banten, dan mereka sangat membutuhkan masukan serta saran dari semua elemen masyarakat. Dari Kota Seerang, jurnalis kabar Banten, Irfan Muntaha mengabarkan. Terima kasih telah menonton!